Intro Berkaca dari kasus skipper timnas Kurnia Mega yang mengalami masalah penglihatan hingga menjual aset serta pedali yang didapatnya, PSSI kini membentuk Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia YBSBI. Ketua umum PSSI Erick Thohir saat konferensi pers di Yayasan PSSI di GBK Arena Jakarta, kami siang ingin para mantan pemain timnas Garuda tidak hidup dalam kesulitan. Bagaimana juga pentingnya para pemain nasional ini mengerti berinvestasi. Karena kalau kita lihat data-data internasional, ya tidak hanya di Indonesia, banyak sekali para atlet profesional apapun tim nasional sesudah tidak berkarir, mereka terpuruk kehidupannya. Nah ini juga kita ingin mendampingi mengenai investasi masa depan mereka, supaya mereka ada modal. Dalam Yayasan ini, Erick menunjuk mantan Ketua KPK Taufik Rohman Ruki sebagai Ketua Dewan Pembina dan mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamsa sebagai Ketua Dewan Pengawas. Mohamad Ridwan, JAK TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!